Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Musdiamawang, pada kesempatan kali ini, video yang saya ingin sampaikan, mengenai Youtube saya tidak membahas video mengenai keuangan karena ini sambil santai saja, kita membahas tentang Youtube disini banyak juga yang salah paham atau salah pengertian mengenai subscriber baru disini di menu dashboard ini ada subscriber baru banyak yang salah pengertian atau salah paham dari teman-teman terutama Youtuber pemula kita buka disini lihat semua, ini tampilan versi di stop atau PC kita lihat disini lihat semua disini yang banget perhatikan ini ini ada informasi hanya mencakup pengguna yang telah mengubah setelan subscribe scene-nya menjadi publik yang tampil disini ini sangatnya pengguna atau channel Youtube-nya mengubah setelan menjadi publik ini silakan diperajari lebih lanjut ini cara setting-nya saya sampaikan terlebih dahulu ini saya tutup terlebih dahulu sebelum membahas disini ini kita tutup supaya mengerti cara mengubah setelannya menjadi publik kita tutup saja terlebih dahulu disini ada menu setelan ini setelan kita pilih channel ada setelan lanjutan disini ada lagi ke bawah reskona sedikit kelola akun Youtube pilih yang ini disini ada privasi klik privasi ini ingat klik privasi seperti ini 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 jika di on seperti ini artinya jangan tampilkan subscribe saya ini jika di on seperti ini maka tidak akan muncul tampilan di subscribe pada channel yang kita subscribe atau sebaliknya akhirnya ini jika ingin muncul di op saja jangan di on disini ingat jangan di on seperti ini di op seperti itu saja setting-nya ini sudah jelas jangan di op untuk muncul di tampilan subscribe baru-baru tadi sebelum muncul nantinya di channel Youtube teman kita yang kita subscribe seperti itu ini kita tutup saja kita bahas kembali mengenai subscription tadi kita tutup di menu dashboard tadi ini lihat semua ini saya buktikan ini kita ambil saja yang terakhir disini bisa di keltar tujuh-terakhir tujuh-terakhir yang mensubscribe channel kita ini ketahuan tanggalnya ini terbaru 11 Mei ini telah mensubscribe channel kita disini aksinya tanda hijau ini bukan dia bukan dia bukan dia tidak mensubscribe atau kena spam ini artinya kita belum mensubscribe terhadap channel bersangkutan ini silahkan anda cek buka jika ingin membuktikan klik disini buka saja ini artinya kita belum mensubscribe channel kawan kita itu seperti itu sedangkan yang tanda unsubscribe ini kita sudah sama-sama saling subscribe artinya jika masuk ke subscribe berbangun ini mau subscribe atau unsubscribe ini dia sudah mensubscribe channel kita yang bertanda hijau atau biar ini kita belum melakukan subscribe balasan kepada channel bersangkutan jika sama seperti ini sudah melakukan sama subscribe seperti itu ini jika mau dibuktikan klik saja disini channelnya ini sudah subscribe sama-sama subscribe jadi jangan salah paham atau salah tafsir atau salah pengertian bahwa ini men-unsubscribe atau men-unsubscribe channel kita bukan ini jika sudah masuk disini mau statusnya subscribe seperti ini atau unsubscribe hanya mereka sudah melakukan subscribe ke channel kita seperti itu dengan sangat dari disiting selanjutnya jadi publik ini bisa dilihat tujuan terakhir di perhatian atau sepanjang waktu siapa saja yang melakukan saksikan kepercanaan kita seperti ini ini saya buktikan yang terakhir dengan channel saya sendiri supaya lebih jelas supaya ini channel saya pengaturan saya ini pernah mensubscribe channel utama saya ini ini tidak saya berhasil ini saya sebagai contoh atau kita buktikan bagaimana hasilnya jika kita klik subscribe ini apakah ini saya buka di chrome atau di pengusian lainnya ini statusnya sudah mensubscribe channel mustiamong ini channel utama saya sudah mensubscribe ini statusnya makanya ini tadi masuk di sasen ngebang bangu disini ini kita tutup sekali lagi masuk disini dengan settingan tadi diubah menjadi publik yang disini juga diubah menjadi publik yang open atau maden saya ini settingannya diubah juga kita buktikan terlebih dahulu sebelum kesana kita pilih settingan terlebih dahulu supaya jelas ini jangan ada lagi yang salah paham mengenai subscriber yang ada di dashboard youtube itu ini kita setting kita lihat settingannya karena jika tidak disetting seperti ini kemungkinan dia tidak akan muncul di subscriber baru artinya subscriber tidak menjadi publik ini kita ulang settingannya tadi di channel ini disegadar memastikan atau melihat settingannya setelan lanjutan disini kalau akun youtube kenapa saya bahas ini karena teman-teman seringkali salah kapngah atau salah pengertian buka pengifrasi disini settingannya sudah benar akhirnya subscribe nya belum boleh jadi publik jika di on tadi jangan tampilkan kita menyesu jangan tampilkan jika di no kita menampilkan kita tetap saja kita kembali ke video saya disini saya cari lagi video saya kita buka dengan lainnya atau channel utama saya disini kita cari saja ini merupakan akun kedua saya bukan akun utama untuk pengaturan mademisa ini ini kita buka status statusnya sudah subscribe seperti ini ini statusnya sudah subscribe terbar akhirnya nanti tadi muncul disini sedangkan untuk pengaturan mademisa ini kita cari lagi pengaturan mademisa tadi kita buktikan mohon maaf ini kita pilot kalau ada 7 hamil tengah yang saja karena tanggal 7 mai itu saya mensubscribe nya sebagai dokter melalui banyak ini pengaturan mademisa tanggal 7 mai ini kita klik bahwa ini belum saya subscribe jika standar seperti ini saya sudah sama-sama saling subscribe dengan channel ini ini atau channel saya kita klik disini kita buktikan ini saya tidak mensubscribe channel pengaturan mademisa ini sekarang kita buktikan jika kita klik subscribe di sini apakah subscribe pengaturan mademisa ini kita klik statusnya berubah menjadi unsubscribe disini kita buktikan disini ini statusnya berubah menjadi subscribe kita klik unsubscribe disini tentunya kembali hijau seperti ini kita cek lagi tentunya ini di unsubscribe juga seperti itu ini berubah merah disini artinya bulat balik begitu saja jadi mudah saja bagi kawan-kawan kita yang unsubscribe kemungkinan disini menciknya dia akan hilang ditampilkan disini jika dia unsubscribe tapi untuk hilangnya memakan waktu kira-kira satu hari seperti ini misalnya saya unsubscribe musdi amawang ini tentunya dia akan hilang pengaturan mademisa ini ini kita buka misalnya saya disini saya unsubscribe ini tidak saya unsubscribe misalnya saya klik unsubscribe disini kemungkinan nanti setelah satu hari dia akan hilang di depan sasr bank-bank ini jika disini sudah muncul mau statusnya sasr atau unsubscribe ini akhirnya channel yang bersangkutan sudah melakukan sasr kepada channel kita tinggal kita aksi kita mau kita balas sasr atau mau kita biarkan saja tidak di sasr jika balas sasr statusnya seperti ini tadi kita ulang sekali lagi ini saya sasr saya buktikan channel yang lain misalnya Aam Hermawan ini saya sasr saja kita buktikan sebelumnya ini sebelumnya ini sudah sasr channel saya tapi saya belum balas seperti itu karena bukan channel utama juga punya Aam Hermawan ini ini seharusnya sekarang kita sasr saja sebelumnya bukti lagi ini statusnya baru di unsub disini kita klik seperti ini statusnya berubah tapi ingat untuk dijadikan pihak youtube perhitungan apakah ini kena suam atau tidak itu pihak youtube yang menentukan bukan masalah disini jadi sekali lagi itu pihak youtube yang mereka mendeteksi atau memperifikasi kita tidak tahu cara mereka bagaimana apakah dideteksinya sebagai transaksi mencurigakan bisa saja dijadikan spam maka tidak dihitungnya seperti itu karena youtube satu hari atau 24 jam baru baru berubah statusnya menjadi subscribe dihitungnya jika transaksi itu kemungkinan mencurigakan atau tidak sesuai atau tidak wajar seperti itu jadi intinya disini jangan bermasalah lagi jika statusnya seperti ini sudah benar mereka mencat mencat channel kita baik ini yang berwarna bium ini atau statusnya kita sudah sama subscribe untuk status ini kalau ini kita tidak mencat channel bersangkutan akhirnya cuma channel ini yang mencat kita kenapa saya tidak subscribe karena kebanyakan disini bukan channel utama juga seperti ini channel utamanya sudah saya subscribe jadi saya tidak perlu juga subscribe yang bukan channel utama mereka seperti itu jika memang channel utama saya akan subscribe disini jadi sekali lagi intinya seperti itu jangan salah paham lagi mengenai disini kebanyakan bahkan ada video yang menyatakan bahwa jika statusnya asas seperti ini mereka melakukan asas oleh channel kita padahal itu tidak benar sudah dibuktikan seperti itu yang kemungkinan melakukan asas dengan channel kita apabila disini di data ini hilang channel mereka tidak ada lagi seperti itu saja jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya yang kata bila taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi toh bangka toh terima kasih